Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 2 Januari 2022 2 Korintus 5 ayat yang kelima belas Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Sementara banyak sekali orang yang terlalu membatasi diri dengan kekurangan-kekurangannya untuk membantu dan menolong orang lain Thomas Alfa Edison justru membuktikan sebaliknya Dengan hasil karya yang dipatenkan sebanyak 1.093 buah maka ia telah membuat rekor bagi dirinya sendiri Namun itu bukanlah hal terpenting dari pencapaiannya karena semua hal yang ia coba buat dan ciptakan ditujukan untuk menolong dan membantu bagi kepentingan orang banyak Ia bahkan menolak untuk memperkaya diri dari hasil karyanya Ia telah memberikan hidupnya untuk melayani orang lain Dan inilah teladan yang patut kita ikuti karena inilah tanda dan bukti bahwa kita adalah milik Kristus Tanda tersebut diikuti dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu melayani sesama Mari kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidup kami supaya kami menghasilkan buah dan buah itu tetap Biarlah Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan semua hal tersebut Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin